Gunakan cara yang brilian, kalian ketua DPR, mantan presiden, sekjen partai besar, didiklah rakyat Indonesia dengan baik. Jangan kau cekoi dengan narasi-narasi yang menyesatkan. Jadi jangan berpikir juga tentang perampasan aset, ini demokrasi dirampas. Secara khusus Megawati ini, pendendam dikenal. Tua Umum Megawati Tegas menyatakan bahwa Jokowi telah membentuk mental terjajah dengan... Megawati, Puan Maharani, Hasto Kristianto, ingat, sembilan tahun, delapan bulan, lo ngapain aja? Bahkan sampai sekarang Pak Jokowi masih tercatat presiden yang didukung oleh BDIP. Kenapa juga kamu bilang demokrasi yang dirampas? Saya setuju, karena demokrasi BDIP itu brutal. Dia itu somong karena dia kira dia betul-betul dia hebat. Dari sisi mana, mau menjatuhkan Pak Jokowi kok susah banget? BDIP itu orang usah nyalon ke pilkada. Meskipun rakyat, coroni biye meneh. Kan repot on des, asu-asu tenangnya kadang. Halo sobat-sobat sudut pandang. Wah gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya, kali ini masih barengan sama Juk-Juk tentunya di sudut pandang. Dan kali ini aku ingin mengajak kalian untuk mencari info menarik hari ini. Kira-kira ada info menarik apa ya? Bentar. Kayaknya aku kasih clue sedikit ya. Clownya itu ada salah satu statement dari ibu ketua umum ya. Katanya itu Pak Jokowi membuat terbentuknya mental terjajah di Indonesia. Waduh, gimana tuh konsepnya ya? Tidak usah berlama-lama, yuk langsung aja kita tonton videonya. Tua umum Megawati tegas menyatakan bahwa Jokowi telah membentuk mental terjajah dengan mewariskan delapan. Spesial teruntuk Megawati, Puan Maharani, Hasto Kristianto. Stop! Kalian membuat bingung rakyat Indonesia. Dengan menyebutkan Jokowi Dodo meninggalkan mental terjajah karena meninggalkan banyak utang. Menyebutkan no viral, no justice, dan lain sebagainya. Megawati, Puan Maharani, Hasto Kristianto. Ingat, sembilan tahun, delapan bulan, lo ngapain aja? Bahkan sampai sekarang Pak Jokowi masih tercatat presiden yang didukung oleh PDIP. Kenapa kalian kritis? Kenapa kalian oposisi? Di saat Jokowi meninggalkan PDIP. Yang sembilan tahun, delapan bulan, ngapain aja lo? Utang jadi besar, ya? Kenapa? Juliari Batubara. Ingat, kadere PDIP. Di saat COVID pun, uang untuk COVID dikorupsi. Dan tidak mungkin itu dimakan oleh Juliari Batubara sendiri. BTS. Masih banyak lagi. Apa namanya? Menteri Pertanian. Yasin Limpo. Belum yang kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, dan sebagainya. Yang tersangkut PDIP, kader PDIP. Tersangkut korupsi, kader PDIP. Lo ngapain aja? Jangan oposisi di saat ditinggalkan oleh Presiden Jokowi. Orang-orang Indonesia sudah pinter, sudah tahu maksud kamu itu karena sakit hati. Stop. Gunakan cara yang brilian. Kalian ketua DPR, mantan Presiden, sekjen partai besar. Didiklah rakyat Indonesia dengan baik. Jangan kau cekoi dengan narasi-narasi yang menyesatkan. Dalam tanda petik. Ingat itu. Jangan karena kalah, karena sakit hati, kamu membuat narasi yang membingungkan seperti itu. Ya kalau saya, saya mengerti. Oke pendukung PDIP. Kamu sebutkan, wah ini pendukungnya Jokowi. Ya, saya mendukung Pak Jokowi. Karena beliau adalah Presiden yang dipilih oleh rakyat Indonesia. Lepas ikum untuk partai ini PDIP, dan lain sebagainya. Ingat Bu Mega, sama ada di Presiden dulu, saya juga mendukung. 98 aku melek urek-urek Bu. Apa aku mau datangnya menteri, mau keibagian posisi, jadikan apa? Tidak. Aku tetap macul nang sawah, tetap dodolan kembang sampai sekarang. Ingat Bu, sekali lagi. Gak usah sakit hati sampean. Kamu bikin untuk menyesatkan, memberikan keterangan-keterangan yang tidak masuk akal untuk rakyat Indonesia. Didik rakyat Indonesia untuk mencintai para pemimpinnya. Nah ini nih, aku setuju dengan pendapatnya Pak Diri Sorsawa katanya. Iya, aku gak tahu nama bapaknya siapa. Jadi narasi-narasi yang dibangun oleh PDIP itu terkesannya kayak menggiring opini di mana itu membuat kita semuanya jadi membenci pemimpin negara. Persis yang dikatakan oleh bapaknya tadi, sebenarnya kita itu tahu, mayoritas dari kita itu tahu apa yang dilakukan oleh PDIP itu sebagai wujud marahnya PDIP karena sudah ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Tapi ya, kebangetan gitu loh kalau ngebangun narasi. Sampai-sampai Bumega tadi bilang ya, bilang kalau Pak Jokowi itu membuat terbentuknya mental terjajah. Kok bisa gitu loh. Terus sembilan tahun, delapan bulan ini kemana aja PDIP, kemana aja? Apakah ketika masih bersama itu semuanya sah-sah aja, terus baru tidak sah ketika berpisah dengan Pak Jokowi? Wah. Aduh, tidak habis pikir aku. Kalau kalian gimana nih, sobat-sobat? Tulis di kolom komentar ya. Jadi jangan berpikir juga tentang peramasan aset. Ini demokrasi dirampas. Terima kasih telah menonton. Karena demokrasi, PDIP itu brutal. Pimpinan Megawati itu brutal. Ingat kata-kata Rahmawati Soekarno Putri. Waktu Gustur menjadi presiden, Rahmawati Almarhum mengatakan kalau tindakan Megawati adalah makar. Terutah. Nih, jangan gak usah kamu berbuat yang aneh-aneh. Kamu sakit hati dengan presiden. Karena apa? Presiden sudah gak bergabung dengan PDIP. Ternyata. Harusnya kalau kamu atau PDIP melaksanakan RUU perampasan aset para koruptor. Nih, saya cungkan jempol buat PDIP. Jangan salahkan. Nanti kalau suara PDIP di seluruh Indonesia akan tenggelam. Nih, karena ulahmu tuh. Kamu sebagai seksyen PDIP. Tidak memberi contoh yang bagus. Oh, ini yang baru kita singgung tadi loh. Soal koruptor. Ini, Pak Hasto kok bilang malah jangan itu dikesampingkan gitu ya. Apakah semalu itu ya PDIP karena tidak berhasil untuk menembangkan Pak Jokowi? Sampai-sampai ini penting loh ini soal perampasan aset ini. Apa karena Ibu Mega masih belum mau nih untuk meng-ACC perampasan aset ini disahkan? Karena ya kebanyakan yang kena korupsi ya kader PDIP gak sih? Bursa eks-narapidana Komisi Pemberantasan Korupsi ikut meramaikan bursa pemilihan calon kepala daerah di Kabupaten Kebumen. Eks-narapidana tersebut merupakan mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen Adi Pandoyo yang resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon wakil Bupati Kebumen di DPC PDIP Kebumen. Mantan sekda tersebut maju di bursa pencalonan pada Pilkada 2024 karena mengklaim sudah memenuhi seluruh persyaratan KPU terkait pencalonan eks-narapidana korupsi termasuk mendeklarasikan diri kepada publik. Di depan tim penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati dari PDIP Kebumen ia langsung menyampaikan bahwa dirinya mantan sekda Kebumen yang difonis 4 tahun penjara terkait kasus suap proyek dinas pendidikan dan olahraga Kabupaten Kebumen. Sesuai putusan MK nomor 56 tahun 2019 bahwa seorang mantan narapidana harus menunggu jeda waktu 5 tahun setelah melewati masa pidana penjara dan mengumumkan mengenai latar belakang dirinya jika ingin mencalonkan diri sebagai gubernur bupati ataupun wali kota. Oh ini nih yang dibilang Pak Asto itu nanti dulu yang lebih penting tadi soal demokrasi dirampas gitu ya mantan api korupsi bisa majubil keada lewat PDIP baik saya jadi ingat nih perkataannya Pak Asto dulu pernah ngomong katanya emang ya gak apa-apa gitu loh sempat kan sempat Pak Asto sempat ditanyakan apakah seorang mantan napi korupsi seorang koruptor itu boleh untuk maju lagi katanya Pak Asto kalau punya prestasi gak apa-apa kenapa harus kita larang gitu gitu ya oke wajar aja sih di PDIP itu banyak yang korupsi ternyata kayak gitu ya kalau kalian kalau menurut kalian gimana nih sobat-sobat apakah kalian setuju seorang napi korupsi seorang koruptor itu sudah terjerat korupsi terus bisa maju lagi yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar ya kalau saya berpendapat Omegawati itu sudah has been dan kalau dia pinter dia sekarang mundur masih terhormat besok kalau dia buat kesalahan-kesalahan yang lebih fatal lagi kan silakan ya siapa lagi yang menghormati dia dia nah Soekarno boleh saja gue cucu Soekarno omong apa kan gitu jadi makanya saya bilang ya sudah lah the past has been the past tapi ini bukan sifat Megawati secara khusus Megawati ini pendendam dikenal jadi karena itu untuk memperbaiki hubungan itu paling sulit kalau menurut penurut 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 tiga kali empat kali minta ketemu namanya ketemu ya gitu kalau menurut tapi semua itu sudah diminta untuk bisa ketemu Sultan Jogja lah hantu semua itu sudah diminta tapi dia tidak mau mau apa dan itu memang sifatnya dia terus terang SBI juga dia salam aja tidak mau dia cuayakan aja nah itu memang ya apa boleh buat lah kita harus terima cuma saya harapkan untuk masa depan supaya PDP juga tahu tempatnya terus saya bilang waktu bersama sama si Rusi atau Kompas saya bilang ini sombong ini sudah PDP ini jangan dia kira dia pula yang harus menentukan semua ya gitu itu sekarang mudah-mudahan tapi kan wajar sombong Pak Gita aja berkuasa itu sombong apalagi berkuasa anak presiden pernah jadi presiden gue kan itu dia kira kan ini yang pusing dia tuh sombong karena dia kira dia betul-betul dia hebat padahal dalam pimpinan kita bilang alam yang ini perlu yang hebat tidak ada lagi yang lain silahkan benar nih benar kalau soal kesombongan yang diceritakan tadi emang ya kita udah tahu lah apalagi soal pendendam nih kayaknya mayoritas orang Indonesia sudah tahu soal itu karena dari melihat dari sejarahnya di belakang cerita-ceritanya hubungan-hubungan antara PDIP ataupun demikian aja dengan para tokoh-tokoh politisi lainnya itu tidak semulus itu dan ada yang bermasalah bahkan sampai sekarang tidak bertemu jangankan bertemu bersalaman eh ya benar sih bersalaman itu tidak mau bertemu juga tidak ya ya emang katanya sedang lucu-lucunya ya gimana sudah pusing belum sudah capek belum dari sisi mana mau menjatuhkan Pak Cukowi kok susah banget ya kasihan loh ceritanya udah banyak di sekarang bermacam-macam fitnahan hujatan caci mati gak ngefek tuh karena apa ya itu kalian memusia orang yang baik rekam jejak Pak Cukowi korupsi aja gak ada ya jadi kalau kalian itu yang teriak-teriak ya kan yang mencoba menjatuhkan Pak Cukowi itu pasti barisan yang sakit hati dan dua barisan yang gagal proyek untuk dapat income tambahan gak bisa korupsi ya mikir deh kasian saya sama kalian nah nih buat kalian yang sering sekali menghujat Pak Cukowi menghina Pak Cukowi yang sering ingin menjatuhkan Pak Cukowi gimana apakah masih semangat untuk melakukan itu karena kok kayaknya ya kayaknya kok susah banget gitu untuk menjatuhkan Pak Cukowi atau emang sepertinya kalian tidak sungguh-sungguh ingin menjatuhkan Pak Cukowi jangan-jangan cuma cari panggung aja nih biar jadi sorotan orang-orang apakah begitu apa yang terjadi di Sumatera Utara menurut saya perlakuan yang diterima Presiden Republik Indonesia tidak pantas Presiden suka-tidak suka adalah simbol negara rakyat pasti tidak senang Presidennya dilecehkan itu menunjukkan sikap baperan dari pimpinan TDIT yang mencerminkan ketidaktewasaan dalam berpolitik dan saya yakin ini adalah ekses dari kekalahan PDIP pada PIPRES 2024 kemarin kalau terus kuring-uringan menyerang membabi buta Pak Cukowi bukan tidak mungkin PDIP akan dihukum oleh rakyat pada pilkada serentak esok dan saya khawatir ini juga bisa berimbas terhadap nasib calon-calon kepala daerah yang akan didorong oleh PDIP nah itu loh Ibu Ketua Umum ya mohon didengarkan sudah dikasih masukan nih ini masukan yang bagus nih untuk PDIP ya mohon didengarkan ya kalau Ibu Ketua Umum tidak sempat untuk mendengarkan ya Pak Sekjen lah Pak Sekjen bisa mendengarkan nanti disampaikan ke Ibu Ketua Umum ya kan tapi ngasih taunya yang beneran Pak jangan diimbui jangan dikurangi kayak gitu ya Pak Sekjen jangan sampai salah ngomongnya nanti ngomongnya ke Ibu Ketua Umum jangan-jangan infonya dapet A ngasih taunya B kan itu yang menimbulkan semakin memanasnya gitu loh di podcast Bocoralus jari ini Jokowi akan cawe-cawe di Pilgub dateng pengen kan ada yang ngomong jadi ini pengennya Gibran tarung head to head ini jawa ini aduharep karo Bumegawati ini yang ngomong Gibran ada podcast Bocoralus meninggal saran Kanggu PDI PDIP itu orang usah nyalon ke Pilgada jadi kader-kader ini rasa di anu Pilgada mesaknya rakyat lebih Pak Ganjar dok ini ratusan triliun jari ngomong petang 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 itu lagi EPDI nyalon ke Indonesia Pilgada lagi terus jumaan di duit piro langku majek rakyat coroni piyemen kan repot asu asu tenang kadang mumet aku takbir hmm huh agak sedikit funes ini mungkin kalian yang mengikuti waktu Pilpres kemarin yang soal PNS mana ya kebumen atau apa itu soal itu kalian udah paham nih ini disangkutin kemana gimana nih kalau menurut pendapat kalian soal kader PDIP yang banyak sekali maju di Pilkada apakah kalian setuju atau kayaknya udah PDIP gak usah banyak-banyak ngeluarin kadernya kalian setuju yang mana atau jangan-jangan kalian punya pendapat lain mengenai ini langsung tulis di kolom komentar nah sobat-sobat sudut pandang sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai disini tenang aja karena besok kita pasti ketemu lagi jadi jangan lupa di subscribe supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita aku jub-jub pamit undur diri dulu sampai jumpa dan terima kasih